Bapak-Ibu sekalian, kalau menyebut daerah istimewa Yogyakarta tanpa provinsi ya, karena itu berdasarkan Undang-Undang. Undang-Undang 13 tahun 2012, nanti saya diprotes Pak Gubernur kalau masih menggunakan provinsi. Karena Undang-Undang itu diperjuangkan sangat sulit, sehingga saya mohon teman-teman nanti tidak menggunakan provinsi lagi. Ya, sebelumnya saya nanti akan menyampaikan pendahuluan tentang data-data angka-angka kematian ibu dan bayi. Kemudian saya akan menyampaikan bagaimana percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui identifikasi masalah dulu, kemudian apa intervensinya, dan penutup. Ini angka-angka yang sudah dicapai oleh DIU sampai tahun 2012. Jadi kalau lihat angka-angka ini cukup bagus semuanya sampai di 2012. Ini juga pencapaian indikator mulai dari K1, K4, PNK, F3. Ini juga kalau digunakan angka-angka itu juga cukup bagus. Kemudian ini juga kalau dilihat per masing-masing kabupatennya, ini juga angkanya dari tahun ke tahun juga nilainya bagus-bagus. Bagus semua hujin kalau di DIU itu. Ini kalau kita lihat menggunakan krawit palok, ini juga sama ya. Jadi angkanya sudah di, bahkan mungkin itu bisa lebih dari 100. Ya, imunisasi itu sampai lebih dari 100. Anak turis, ya ini semua angka-angkanya ya tinggi-tinggi semua. Nah, ini juga, nah ini angka kematian. Jadi karena kemarin angka-angka itu tampaknya kecil, sehingga Jogja itu mengapa, ah sudah lah, angka-angkanya kecil kok Jogja itu sudah paling bagus gitu ya. Tetapi ternyata dari angka kematian ibu saja kita bisa lihat, ada satu grafik naik, ini kalau dibuat grafik di tahun 2011 itu ada 56. Ya, 2010 ya? 2011. Kemudian 2012 itu 46. Nah, mungkin ini waktu itu kok jadi naik terus ya, apakah ini nanti bisa turun atau tidak, mulailah dilakukan satu intervensi. Termasuk juga kematian bayinya yang terlaporkan juga meningkat ya. Kemudian, nah ini kalau kita lihat ini berdasarkan angka absolut kemarin, kita lihat grafiknya, kita bandingkan yang biru ini adalah kematian maternal, kemudian yang ini adalah neonatal. Jadi, secara absolut ini sudah turun. Tapi saya setuju tadi, kalau angka absolut ini memang mudah digunakan untuk DIY karena wilayahnya kecil, kemudian akses dengan kabupaten kotanya juga mudah. Kita mengumpulkan teman-teman kabupaten kota itu juga tidak lebih dari satu jam jauh yang paling jauh, itu juga bisa. Tetapi masih ada 95% kematian itu berada di rumah sakit. Ya, ini yang menjadi pertanyaan kita. Mengapa 95% dari kematian itu ada di rumah sakit? Kemarin Pak Laksana sampai, kebetulan saya mahasiswanya Pak Laksana, jadi langsung, Bu Haridah itu angkanya seperti itu mau diapakan, panggil aja Pak, itu Direktur Rumah Sakitnya. Angkanya Pak Laksana juga mau manggil Direktur Rumah Sakitnya. Ya, ini kalau kita lihat per kabupatennya, jadi kita lihat di 2012 ini semuanya sudah tampak menurun. Dan ini angka di DIY. Nah, kita berharap, Pak Laksana kemarin kita masukkan ke dalam rencana RPGMD-nya. Teman-teman kabupaten kota, termasuk di DIY juga, saya tanya, berapa beraninya mau menetapkan angka kematian ibunya? Saya minta nol waktu itu, Pak Laksana. Kenapa kita tidak bisa sama dengan Singapur? Padahal Jogja itu kan sebenarnya wilayahnya sama seperti Singapur. Dan angka-angkanya juga sudah bagus. Pemegang programnya belum berani, Pak Laksana. Jadi, mereka masih minta di angka 30. Dan sampai hari ini ternyata sudah 29. Tinggal berapa minggu lagi ini saya sudah ketik-ketik. Waduh, ini nanti saya sendiri yang menetapkan, nanti saya sendiri yang melanggar. Jadi, sekarang sudah sampai 29. Dan memang betul kejadian-kejadian itu tadi seperti disampaikan Pak Cip mungkin. Itu kejadiannya mesti pada hari libur. Seperti kemarin dari angka 22 ya, 25 naik ke 28. Itu saya sudah sebelum libur hari raya. Saya sudah bilang, hati-hati ya. Biasanya libur panjang itu kita kecolongan di sana. Ternyata betul, tiga mati dari libur lebaran itu. Jadi, kita harus berhati-hati. Ini juga sama angka kematian bayi berdasar angka absolut. Nah, ini penyebab kematian ibu pada tahun 2011. Jadi, bujen kita sudah menggunakan evidence apa yang kita temukan. Nah, ini 15 persen ini masih perdarahan, masih ada. Eklamsi juga masih ada. Sepsis ini juga kecil. Tetapi, yang mulai muncul adalah lain-lain ini, yang cukup banyak. Sehingga lain-lain ini adalah penyakit-penyakit penyerta seperti jantung, emboli, kalasemia, dan udon pulmo. Jadi, sudah mulai bergeser penyakit-penyakitnya menjadi penyakit-penyakit di luar perdarahan, eklamsi, dan infeksi. Kemudian, ini di tahun 2012, lebih banyak lagi. Iya. Jadi, ininya turun, infeksinya naik 1 persen, tetapi lain-lainnya ini macamnya banyak. Jadi, ada emboli, jantung, udon pulmo, CA, liver, KET, dan asma. Ini muncul asma di tahun 2012. Nah, ini juga kematian bayi, sama juga yang paling tinggi, masih ada di BBLR. Kemarin kita sampaikan pada saat pertemuan dengan Gizi, kenapa ya kok BBLR? Nah, apakah ini disebabkan oleh remaja putri kita yang konsumsi makanannya atau mikro-makronya tadi tidak seimbang? Nah, ini kemungkinan muncul BBLR ini. Dan kasus-kasus kelainan syaraf ini juga sudah mulai muncul. Kemudian, ini kematian bayi. Ini juga yang terbanyak adalah yang lain-lain ini, bu Cini, kita juga masih mendeteksi apa yang ada di penyakit lain-lain itu. Nah, kemudian kami melakukan satu, ini kembali sebetulnya program ini, program lama. Sebetulnya, AMP ini sudah ada buku perdomanya, sudah ada kemenkesnya, dan ini juga dikembangkan dulu awalnya dari Yogyakarta oleh Prof. Ahmad Suryano dan Bu Remy yang mengembangkan ini. Tetapi, ini pada akhirnya audit maternal perinatal ini sampai di Kabupaten dan Buskesmas jadi berbeda intervensinya. Jadi, harusnya di tingkat Buskesmas itu adalah audit sosial. Kemudian di tingkat rumah sakit itu audit meditnya. Kemudian di tingkat Kabupaten, nanti dari hasil audit di Buskesmas secara sosial dan di rumah sakit secara medit, itu ada audit di tingkat Kabupaten, Dinas Kabupaten. Apa yang menjadi rekomendasi dari kedua audit tersebut, yang tidak bisa dilakukan, kemudian ditindaklanjuti di Kabupaten. Apabila dari Kabupaten-Kabupaten itu tidak bisa, naik lagi ke provinsi. Itu ada timnya melalui provinsi sampai kecamatan, ya beneru. Nah, tetapi pada saat menjalankan itu, itu terbalik. Sampai di Buskesmas, dokter spesialis yang datang ke Buskesmas diminta untuk menangani pertolongan persalinan. Atau dipakai untuk memeriksa persalinan. Nah, ini yang terbalik. Kemudian audit di rumah sakit juga seperti itu. Jadi, kemudian di Dinas juga jadi. Nah, mungkin ini perlu dikembalikan lagi pada fungsi AMP ini. Nah, ini sekitar 50% kematian ibu sebenarnya dari hasil yang tadi, ibu. Adalah affordable, sebenarnya tidak perlu mati, gitu ya. Kemudian, faktor keterlambatan masih merupakan salah satu faktor penyebab kematian, ya. Padahal kalau dilihat Jogja itu secara akses itu, tapi terlambatnya terlambat menutuskan untuk berangkat. Tadi masih izin suaminya. Itu berkaitan dengan menggun budaya orang-orang kita, ya. Kenapa? Izin mati menjadi suaminya. Kemudian, keterlambatan masih terjadi di semua lini pelayanan. Apa artinya? Jadi, masih ada masalah di masyarakat, yaitu masalah sebelum hamil, masalah saat hamil, dan pemahaman tentang kegawatan maternal dan matal. Sudah gawat saja, masih saja tidak dibawa ke sarana pelayanan, gitu ya. Kemudian, masih ada masalah pada tenaga kesehatan. Ini betul, Bu Jin. Jadi, kami sekarang tidak lagi melakukan intervensi atau pelatihan pada dokter, bidan, dan perawat secara terpisah. Sekarang kita jadikan satu. Bu, saya selalu lupa nama. Bu Muslim Atun kemarin juga tahu sendiri. Jadi, antara dokter, perawat, dan bidan kita satukan. Saya waktu itu sampaikan kepada mereka. Silahkan, dokter, perawat, dan bidan itu berbeda kewenangannya. Tetapi, knowledge-nya harus sama. Supaya informasi yang disampaikan kepada pasien itu betul. Dan itu runtut. Seantunya seorang perawat atau bidan mengatakan A, ya nanti sampai di dokternya juga akan A, sampai di spesialisnya juga akan A. Jadi, mereka menjadi yakin. Kemudian, masih ada masalah di sistem rujukan. Ini juga masih jadi problem di tempat kami meskipun sudah ada perdamaan sistem rujukannya. Karena sistem rujukan itu tidak hanya sarana pelayanannya, tetapi termasuk masyarakatnya yang harus kita siapkan. Dan itu yang paling sulit adalah menjelaskan pada masyarakat untuk bagaimana sistem rujukan itu dijalankan. Kemudian, masih ada masalah dengan kesiapan fasilitas rujukan atau rumah sakit ponet. Betul, ibu. Jadi, tidak hanya rumah sakitnya sebetulnya, termasuk puskesmas ponetnya pun masih bermasalah. Nah, nanti dokter Anung ada di sini bisa menyebutkan bagaimana kita melakukan akreditasi, apa, apa namanya itu? Penilaian pada puskesmas. Ya, itu untuk rumah sakit dan puskesmas ponet itu juga masih, tadi kalau ibu sebutkan masih kurang alat dan sebagainya. Ya. Kemudian, nah ini rekomendasi kita adalah fokus intervensi pada ibu hamil dan permasalahannya. Tetapi kemarin saya telah kembali diskusi dengan Gizi, kita tidak bisa hanya fokus pada ibu hamil. Ternyata mulai dari remaja pun harus kita fokus juga. Kemudian fokus pada pelayanan neonatus, ini ada neonatus esensial, buku hijau mungkin Bu Cint tadi sudah sampaikan. Kemudian penanganan komplikasi neonatus, ini ada buku biru. Kemudian peningkatan cakupan program lain. Nah, kalau kita bilang dengan sektor lain susah, lebih susah dengan lintas program. Karena KIA, orang menganggap bahwa itu kan programnya di bidang KIA. Yang kes tidak terlibat, P2 tidak terlibat, SDK tidak terlibat. Padahal hal itu semuanya terlibat. Nah, sekarang kami sedang menyusun, Bu Yandri tidak ada ya, kami sedang menyusun hal tersebut. Kemudian penguatan sistem rujukan, ini juga sudah ada ini, buku atau perdeman sistem rujukannya. Kemudian, ini saya tidak perlu jelaskan, tadi Bu Cint sudah sampaikan semua. Mungkin yang perlu saya sampaikan di sini adalah, ya, ini, sebentar. Nah, ini, sekarang sama, Bu, ini untuk kematian ibu yang tahun 2013 sudah turun. Ini sama-sama pada bulan Juli dibanding tahun 2012. Ini juga untuk kematian bayi, sama, tetapi kematian ibunya turun, kematian bayinya malah meningkat. Ya, naik. Nah, ini masih kita cari juga apa penyebabnya. Nah, sebagai penutup, kami menyampaikan bahwa kematian ibu dan bayi masih cukup tinggi. Jadi, untuk DIA saya sampaikan cukup tinggi, karena kami berharap, kalau bisa tidak 30, tapi 0, gitu ya. Kemudian, keterlambatan masih terjadi dalam penanganan kasus gawat darurat. Dan selain program yang sudah ada, perbaikan sistem rujukan di DIA dengan regulasi pergub dan manual KIA, ini diharapkan bisa mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Nah, yang penting lagi adalah kerjasama lintas sektor. Saya kemarin senang sekali, ibu Nur bisa memfasilitasi untuk bagaimana bekerjasama dengan BKKBN. Apa sih yang sudah dilakukan oleh BKKBN? BPPM, diktora untuk anak sekolah, anak remaja. Dan yang satu lagi yang saya minta adalah untuk bidang kebudayaan. Karena kita tidak bisa mengintervensi sesuatu tanpa kita mengetahui apa sih budaya yang sebenarnya ada di DIA ini. Kemudian, Depak dan Piro Kesera. Ini kita juga, masih banyak lagi yang lain yang harus kita ajak bersama-sama dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi ini. Saya kira itu yang bisa kami informasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.